Intro Halo semuanya, hari ini aku mau bongkar-bongkar dapurnya Ade Dan kali ini aku mau masak makanan yang super simple, yaitu Classic Pancake Bahan-bahan yang kalian perlukan disini cuma ada tepung terigu, baking powder, gula, telur, mentega cair, ada susu Terus buat topping juga kalian bebas terserah sesuai selera kalian Mau buah-buahan, ada nutella, madu, atau apapun juga itu Disini juga ada, aku mau pakai granola biar ada kernyek-kernyek crunchynya sedikit Langsung aja kita mulai, karena ini bener-bener gampang banget, kalian cuma perlu satu bowl aja Cukup, semua tinggal gabungin disini, udah jadi Sekarang pertama, kita mau masukin dulu dry ingredient atau bahan-bahan keringnya Yang pertama ini ada tepung terigu, disaring ya, biar nggak ada gumpalan-gumpalan Gabungin juga sama baking powdernya, jangan lupa Oke, ini semua tepungnya udah masuk dan udah halus, nggak akan ada yang ngegumpal Terus kita masukin gula Masukin melted butternya Susunya juga Semua masukin aja pokoknya, campur aduk Oke Sekarang ambil whisk Terus aduk sampe semuanya bener-bener jadi rata Jangan ada gumpalan apapun Aduk aja terus Gampang banget kan, semuanya tinggal masuk-masukin doang Ini tuh kalo misalnya buat breakfast gitu pagi-pagi Kalian pengen sesuatu yang manis-manis gitu Nah, nggak mau ngulet bikin ini, bikin pancake aja Atau nggak sore-sore juga buat steak sore-sore gitu Kalau udah tercampur rata semuanya, masukin vanilla extract sedikit Udah Si wangi-wangi Aduk rata Oke nih, kalian bisa lihat disini Ini udah bener-bener rata semuanya Udah nggak ada gumpalan lagi Kalau udah kayak gini, kita udah siap Tinggal panasin pannya Oke, disini kita mau pake pannya yang non-stick pan Karena biar nggak usah pake minyak atau butter pancake-nya nggak akan nempel Dan bentuknya bakal bulat, cakep Kita masukin ya, ini pannya udah panas Apinya boleh dikecilin Nah, kita bisa tau kapan ini baliknya Kalau di atas perbukan ya, udah mulai keluar bubble-bubble kayak gini nih Berarti dia tuh udaranya udah keluar Dan kita siap buat balikin Kita taruh dulu di piringnya ini Terus kita bikin lagi sampai semua adonannya habis Oke, ulangin step itu sama Nah, ini sedikit tips juga Kenapa dari tadi kita pake ladle ini Biar ukurannya tuh semuanya sama Karena satu full ladle kayak gini Semua pasti segitu Jadi dia ukurannya bagus nanti kalau ditumpuk jadi rapih Tuh, ini semua dia permukaannya Bubble-nya udah keluar Ready to flip Pom Oh iya, ada another tips lagi Jadi ini tuh apinya Pake api kecil terus aja Soalnya kenapa? Kalau misalnya api langsung gede Dia tuh bawahnya udah keburu coklat duluan Tapi si dalam tengahnya itu belum keburu mateng Jadi api kecil aja Biar dia pelan-pelan Mateng dua sisi gitu Sambil kita nungguin pancake-nya satu-satu dimasak Di sini aku punya buah strawberry Terus ada juga buah pisang Kita potong-potong dulu buat toppingnya Nah ini semuanya udah jadi Ada di plate Tinggal kita plating Kalau bisa, buah-buahan yang kalian pake itu Ada campuran yang creamy Ada yang asemnya juga Biar semuanya tuh jadi balance Nggak manis doang Kayak ini kan strawberry-nya asem-asem gitu Terus kita tambahin juga tekstur dari Biar ada crunchy-crunchy-nya Terakhir tinggal kalian pilih Jadi di sini tuh ada Asemnya dapet Creamy-nya dapet Terus crunchy-nya juga dapet Dan terakhir Sausnya itu biar ada Apa ya? Kayak meleleh-leleh di mulutnya gitu Kalian bebas bisa pake nutella Bisa pake selai Selai strawberry Selai apapun Ataupun madu Atau maple syrup Di sini kita pake madu aja ya Jadi pancake ini tuh Selain gampang banget bikinnya Ini tuh bisa sesuai dengan selera kalian Kalian misalnya suka buang apa Mau pake selai Atau mau pake apapun Itu tuh bener-bener Nyesuaiin selera kalian Dan Kalau misalnya kalian suka nih Kayak ada kombinasi Antara panas sama dingin Ini kan pancake-nya panas Kalian bisa samain extreme yang dingin Mantap Kita makan pancake hari ini Paneku pancake Nah tadi tuh kan gunanya ladle Biar ukurannya tuh Lumayan sesuai gitu Kayak gini kan Ukurannya bisa ditumpuk rata Iya kalau kalian mau liatnya Kalau kalian mau liat Mantap Patang dengan sempurna Pantes ya jadi juara 3 masa chef ya Semuanya di combine ya chef ya Enak Enak Ininya gak terlalu manis soalnya Nah iya Si adonan pancake ini gak terlalu manis Bener Tadi kan kita cuma pake gulanya Satu sendok doang Soalnya Biar topping-toppingnya itu Bisa dipake main Amin Tadi gue padahal underestimate Nah Pan gampang banget mainnya Terus saya ternyata Kayak Eng Ternyata Di balik yang simple-simple itu ternyata enak Terima kasih banyak Elin Thank you Sudah tangka ke dapur ade Terima kasih sudah Thank you Sudah boleh ngacak-ngacak Harus Ditunggu next 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 Kesempatan untuk kita ngacak-ngacak lagi Siap Nanti kapan-napan gue ngacak-ngacak dapurnya Nah iya Oke Jangan lupa follow Ya jangan lupa follow dia juga Lebih banyak sih Ya oke jangan lupa follow instagramnya Elin Elin.sulivan Nanti gue akan taro di bawah Semua bahannya Kalian tinggal ngikutin Semuanya ada di bawah Terus toppingnya bisa pakai apa aja ya Bebas Sesuai selara apapun Mau pakai nutella, es krim Apapun boleh Asalkan jangan pakai Kalau pakai yang asin itu toko ya Eh bisa bisa Aku baru mau bilang Tau KFC Cobain pakai pancake Enak Enakan Enak Penang denger gak sih Waffle pake côngan Nah pakai pancake ini cocok Soalnya pancake-nya nggak gitu manis Ya bener-bener Jadi history kalian bisa tambahin Pinch of salt Mantap, oke nanti gue akan coba ya bikin di channel youtube gue Thank you for watching this video guys, I think that's it Terima kasih kalo kalian memang suka konten-konten kayak gini Kalo kalian memang mau gue collab sama siapa lagi selain Elin selain yang lainnya Boleh kalian tulis Jangan lupa di like, di subscribe, di share, di bagi-bagiin ke semua Suruh bikin ini, nonton channelnya Ade Koerniawan, oke bye-bye guys, thank you Udah? Oke Hari ini aku mau take over kitchennya Ade Apa tadi itu namanya? Klasik pancake Kalian... Ini udah disisa sesuatu gitu? Udah, udah, udah disisa sesuatu Oke Jangan gak tekan Udah... Udah setesnya Hehehe Aku mah hoki masuknya juga tau nggak Ini taruh mana Ade ya? Tersisa aja Tersisa aja Tersisa aja Reketik, kamu menutup satu piring lagi buat ini, ya Buat apa? Buat antara ya? Boleh Tersisa aja apa gue grogi jadi klinet? grogi jadi klinet tisu nih tisu tisu menggulatin gue tuh ya kalo misalnya ngomong kayak gini tuh ya terlalu gak bisa bercanda-bercanda gitu loh orangnya tuh bukan di pengen gitu makanya kayak gue ngerasa youtube gue juga gak cocok lah gitu ih cocok sumpah pake robot pake robot aku banget bener-bener terlalu informatif